Intro Hai Sahabat Kidi Apa kabar? Tetap semangat ya Ya semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya Michelle dan Yosef sehat juga kan Sehat Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan pemanah Tuhan Dari buku Renungan Harian Anak Kidi Ya judulnya hari ini apa Michelle? Jangan idih hati, jadilah inspirasi Ya sebelum kita membaca dan merenungkan pemanah Tuhan Kita berdoa dulu yuk, mari kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan pemanah Tuhan Dimitilah kami semua dengan kekudusmu Sehingga kami dapat memahami dan melaksanakan pemanah Tuhan Dalam Yesus kami berdoa Amin Silahkan Michelle baca Pada pertemuan kelas room Kiki memakai masker sebab ia sedang flu Masker yang dipakainya mau bermotif Teman-teman Kiki memuji maskernya Anita pun diri melihat masker Kiki sehingga ia meminta mamanya untuk membelikan masker yang lebih mahal Namun teman-temannya tidak ada yang menanggepi saat Anita memamerkannya Teman-teman mari kita membaca tentang iri hati dalam bilangan 12 ayat 1 sampai 10 Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan pus Yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan pus Kata mereka Sembukah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja Bukankah dengan perantaran kita juga dia berfirman Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa Harun dan Miriam Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan Maka keluarlah mereka bertiga Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan Dan berdiri di pintu kemah itu Lalu memanggil Harun dan Miriam Maka tampilah mereka ke tuanya Lalu berfirmanlah ia Dengarkanlah firmanku ini Jika diantara kamu ada seorang nabi Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya Dalam kelihatan Aku berbicara dengan dia dalam nibi Bukan demikian hambaku Musa Seorang yang setia dalam sekenap rumahku Berhadapan Berhadap hadapan Aku berbicara dengan dia terus terang Bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka Lalu pergilah ia Dan ketika awan telah naik dari atas kemah Maka tampaklah Miriam kena kusta Putih seperti salju Ketika harun berpalung pada Miriam Maka dinyatakan bahwa dia penang rupa Tuhan Ya terima kasih ya saya Miriam kakak Musa Iri melihat popularitas Musa dirinya Sebagai nabi ya Merasa tersaingi Ia mengatakan bahwa Nabu Kuatan 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 Tuhan juga datang kepadanya Bukan hanya kepada Musa saja Tuhan marah mendengar perkataan Miriam Tuhan menegaskan kepada Miriam Bahwa ia lebih berkenam Kepada Musa daripada Miriam Perasaan iri hati Miriam Merindikan dirinya sendiri Ia pernah kusta Teman-teman Jadilah inspirasi dalam Berbuat kebaikan Daripada memelihara rasa iri hati Setiap kita diberikan Kelebihan Kelebihan Untuk dipakai menolong Sesama Terima kasih Michelle Terima kasih Yosef Jadi hari ini kita belajar untuk Tidak Kiri hati Kiri hati itu apa sih? Tidak suka dengan kehebatan orang lain Iya Jadi kalau ada orang lain yang lebih gitu ya Lebih hebat Lebih pintar Mungkin lebih Pokoknya lebih gitu Lebih keren Iya juga Lebih keren juga Pokoknya ada orang yang lebih Dan kita merasa tidak suka Kita ingin juga Melebihi dia Itu namanya iri hati ya Iya Nah kalau dari firman konari ini Iri hati itu Baik atau tidak? Tidak Tidak Tuhan suka atau tidak? Tidak Tidak ya Kalau Miriam disini dihukum Jadi dia kena penyakit Musta Dia iri sama Musa Musa itu adiknya Ibu Musa kan Nabi Dan dia lebih populer Lebih terkenal Mungkin dikagumi orang Dituruti orang Nah dia juga Mau seperti Musa gitu ya Padahal itu adiknya sendiri ya Nah Michelle Yosef dan teman-teman di rumah Ketika kita melihat seseorang yang lebih hebat dari kita Kita seharusnya ikut apa? Ikut senang ya Bukan orang yang berhasil Melihat orang yang hebat Melihat orang yang keren Melihat orang yang pintar Kita seharusnya ikut Senang Bukan diri hati Bukan diri hati ya Jadi karena setiap orang Diberi kelebihan oleh Tuhan yang berbeda Beda Mungkin orang lain hebat dalam hal tertentu Nah kita juga punya kelebihan di hal yang lain Jadi apa yang menjadi kelebihan kita Kita kembangkan dengan baik ya Tidak perlu iri dengan yang dimiliki orang lain ya Karena Tuhan itu sudah memberi kita semua kelebihan kemampuan ya Yang berbeda-beda dengan orang lain Nah adik-adik jadi hari ini kita belajar bahwa Kita tidak boleh mempunyai rasa iri kepada orang lain Karena itu tidak baik Dan Tuhan tidak suka ya Jadi demikian firman Tuhan untuk hari ini Kita akan bertemu lagi dalam renungan harian Di hari-hari yang selanjutnya Sebelum kita berpisah kita berdoa dulu yuk Mari kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan Kelebihan, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada diri kami masing-masing Dan tolonglah supaya kami mempunyai hati yang tulus Dan tidak iri hati ketika melihat kelebihan atau kebaikan atau kehebatan orang lain Terima kasih Tuhan atas firmanmu dalam Yesus kami berdoa Amin Oke adik-adik, demikian kemampuan untuk hari ini Sampai jumpa lagi Udah Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi